KPU Provinsi Bali tidak menampik pelaksanaan pilkada serentak masih banyak memerlukan pembenahan. Hal itu terlihat dari banyaknya aturan baru atau perubahan aturan yang dikeluarkan justru pada saat proses tahapan pilkada berjalan. Ketua KPU Provinsi Bali Dewara Kesandi mengatakan pihaknya mengakui proses pelaksanaan pilkada serentak yang diikuti 6 kabupaten kota hingga saat ini masih terus dilakukan perbaikan. Proses pilkada serentak pertama kali dilaksanakan di Indonesia sehingga perlu penyesuaian baik dari segi regulasi serta tahapan. Karenanya Dewara Kesandi berharap antara KPU sebagai penyelenggara dengan peserta pemilu dan komponen lainnya seperti Bawaslu serta Komisi Informasi bisa terus melakukan komunikasi, koordinasi serta sosialisasi secara kontinu sehingga ditemukan jalan terbaik dalam proses politik ini. Apalagi masing-masing daerah memiliki perbedaan baik dari segi pendanaan maupun kondisi sosial masyarakat. Aturan yang acapkali berubah saat proses sedang berlangsung juga diharapkan bisa disikapi dengan baik oleh peserta pemilu. Jadi yang pertama oleh karena ini dilakukan secara serentak ya nasional tentu pertama jajaran penyelenggara itu pertama harus betul-betul bekerja bersahakan aturan melakukan koordinasi secara intensif ya karena secara hirarki undang-undang mengatakan kemikian. Jadi pelaksana adalah KPU Pemerintah Kota kemudian kami KPU Pursi Bali melakukan supervisi dan monitoring dan penanggung jawab akhirnya adalah KPU Pusat. Jadi oleh karena itu aspek koordinasi jadi penting itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang aturan ini kan seringkali berubah di tengah jalan gitu. Jadi kami komit untuk melakukan sosialisasi demikian juga para pihak kami mohon untuk berpartisipasi untuk mengikuti tahapan-tahapan ini dengan baik. Dukungan masyarakat juga ditengarai bisa membuat proses pilkada ini bisa berjalan lancar dan baik sesuai tahapan yang telah disetujui. Perannya Paramita dan Adi Setiawan